Pertanyaan di tengah kondisi Jakarta yang saat ini sedang melengang-lengangnya, ini ada satu peristiwa yang mencuri perhatian, ini ada drama dari pria berkaus pera yang diduga mencoba bunuh diri dari atap jembatan penyeberangan orang atau JPO Semangi Jakarta. Ya, drama ini akhirnya berakhir, Zufia, setelah menyita perhatian polisi dan petugas pemadam kebakaran sejak semalam, pria yang meka tersebut akhirnya dievakuasi paksa oleh petugas. Upaya polisi dan petugas pemadam kebakaran meminta pria berbaju merah ini turun dari atap jembatan penyeberangan orang atau JPO di Semangi Jakarta Selatan tak juga membuahkan hasil. Aksi pria ini menyita perhatian warga hingga melapor ke petugas kepolisian tadi malam. Pria ini mengaku telah 4 hari tinggal di atap JPO, diduga pria ini berupaya bunuh diri. Saat petugas mempersiapkan alat untuk mengevakuasi, tiba-tiba seorang pria berbaju olahraga naik ke atap dan berbicara dengan pria berbaju merah. Setelah 3 jam berbicara, pria berbaju olahraga dibantu petugas pemadam menangkap pria berbaju merah tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang menjaga di bawah atap JPO akhirnya bisa menangkap tubuh pria berbaju merah. Petugas pemadam kecelanaan. Petugas pemadam kebal. Petugas pemadam kebetulangan daerah. Petugas pemadam kebakaran 1.5 jam berbagsia putih menangkap prioritas potok. Sementara pria berbaju olahraga yang membantu evakuasi adalah Kapolsek Setia Budi AKBP Audi Latuheru. Ia sengaja tidak mengenakan seragam agar bisa berbicara dengan pria berbaju merah tersebut. Dan ternyata memang ini tidak bisa teratasi karena memang berbahaya. Dia mengancam meloncat, kemudian diajak bicara oleh siapapun dia tidak mau. Akhirnya saya coba nego kepada dia, saya sampaikan bahwa saya kebetulan orang yang sedang olahraga, kebetulan lewat. Dan lihat seperti ini, saya cuma mau jadi teman bapak. Polisi dan petugas pemadam kebakaran telah berupaya mengevakuasi lelaki berbaju merah ini sejak minggu malam. Petugas pemadam bahkan menggunakan skylift untuk menurunkan pria tersebut dari atap JPO. Namun pria ini tetap bertahan berada di atas atap. Sang pria mengaku pada petugas pemadam, ia kecewa karena tak kunjung mendapat pekerjaan. Terima kasih telah menonton!